Intro Mengembangkan tari-tari tradisi, kemudian menjaga dan menyesal Lama usaha sanggar ini sudah berdiri sekitar 6 tahun Selamat datang menjawab bahwa kalau kita ingin maluku maju Saya mungkin di luar ketika ingin memberikan saran atau masyarakat Nama usaha yang saya kerjakan, saya memang ada mengerjakan beberapa Salah satunya saya sekarang mewakili untuk handicraft sesidikan Kenapa handicraft sesidikan? Karena itu bagian yang menjadi sisa yang dikerjakan untuk kuliner Nanti besok ada yang satu di kuliner untuk diversifikasi perlahan ikan mahal Dan ada tips dan chips dan raw material yang tersisa Halo moderator, selamat siang buat kita semua Nama saya, nama usaha saya yaitu Icalovis Nama merek, Icalovis tapi belum ada dipatenkan Rencana mau dipatenkan juga Kemudian produk atau jasa yang saya sediakan yaitu Pengembangan aplikasi yaitu web, website, pembuatan website Kemudian lama usaha yang sudah saya jalani selama ini Mulai dari tahun 2014 sampai sekarang Kemudian sasaran pasar, Alhamdulillah web-web yang saya Pasaran untuk pembuatan website, kota Ambon Beberapa instansi yang sudah saya kerjakan website mereka Ada juga usaha-usaha fashion, usaha tempat timur, inside me dan teman-teman yang lain Itu memakai jasa saya dalam pembuatan website Dan ada juga partai politik yang memakai jasa saya Terusnya di kota Ambon Oke mungkin itu saja perkenalan singkat saya, terima kasih Selama usaha 8 tahun, sasaran pasarnya nasional Saat ini kita sudah masuk di kota besar di Indonesia Timur Terutama Makassar, Managur, Nambiri, Jain Pasar dan Surabaya Selain itu sasaran pasarnya ekspor Cuma kita proses dulu pembuatan HACCG dan lain-lain lain Jadi itu kelengkapan sertifikasi kelayakan produknya dulu Dan produksi yang kita lagi lintang Merek, nama merek dan asal Produk, belum, dan lama usaha yaitu 12 tahun Mulai dari 2025 sampai sekarang Sasaran pasal Setiap hari kita berjualan Kita di sana, di Karalam Ada 12 orang yang memiliki penjualan ikan asal Terima kasih Dari semua yang 12 itu saya diterpati untuk mengikuti Terima kasih ya Nama saya Vini Nama saya Anisir Produk yang saya jual bersama Dori dan Juno Saya masih baru juga Sekitar baru 2 tahunan Awalnya saya hanya berjualan sih Sebenarnya Ambon Tapi di sini saya Kenapa nggak bisa coba Bilai Ambon Kebetulan pasarnya masih Selama usaha saya Nama usaha saya Usaha Lomolensyen Itu karena memang ada usaha itu Tidak menanggungkan baru nama Yang memang dari sananya saya begitu Karena di dalamnya Bukan cuma saya sendiri yang bekerja Ada orang tua Dari itu mama Juga ada saudara Nama merek Yang baru saya buat untuk produk saya Nama merek Yaitu tetap Rusello Tapi yang baru pakai itu Nama mereknya itu di produk Buket Buket gunanya yang baru pakai nama merek Kalau yang lainnya belum Produk dan biasa itu Saya produksinya sendal hias Untuk awal-awal kemarin Memang Saya kasihkan gitu ya Saya kasihkan Saya kasihkan aja Saya kasihkan ini ya Berbagai Berbagai karya seni gitu ya Berbagai karya seni Cuma semuanya tinggal Menikmati aja Tapi di satu sisi Saya bisa aja musim saya gitu ya Musim saya itu Memberikan pengalaman yang lebih daripada itu Sebagai contoh Waktu itu saya ke Pas Menenai mimpin diskusi seperti ini Saya ke Surabaya Di Surabaya Di situ ada musim House of Sampurna Musimnya Sampurna kan Itu agak beda dengan Musim-musim yang lain Kenapa? Karena begitu kita masuk ke dalam situ Udah ada bau cengkehnya Udah ada Segala Pokoknya segala Segala masing di dalam itu Membuat saya itu terhadir Sampai Sampai menyatir Begitu Sempat Ada yang bisa 2 detik 2 langsung Nah ini sebagai contoh Ini kombinasi yang Pertama ya Kombinasi yang pertama Konsumen itu Pasif ya Dia gak harus ngapa-ngapain Dia terima saja pengalaman itu Tapi dia hanya level untuk Menyibukkan pikiran mereka Sebagai contoh Itu adalah Ini Huburan Konsumen berpartisipasi aktif Lalu dia menyibukkan pikiran Dia menyibukkan pikiran konsumen Misalnya Itu workshop-workshop Sebagai contoh Kalau di Jogja itu kan ada Membatik Di situ si konsumen Misalnya Jangan Membatik gitu Atau saya bisa SMS ke konsumen-konsumen saya Bahwa kalau misalnya Beli di toko saya Itu beli 2 Dapet 4 loh Jadi Yang di atas itu adalah Kegiatan promosinya Yang di bawah itu kanalnya Nah Kasih oli aja coba Kasih oli Jadi Seles promotion Ya kita lakukan Biasanya untuk hypermark Dia minta Oke ini ada Selesnya Seles gitu Oke Terus Saya promosi awal itu Yang selama ini Itu kebanyakan dari Teman Teman-teman Komunitas ada Yang mereka rekomendasikan Bahwa Oh iya It's all office Bisa mengerjakan Saya Dan langsung Dari teman Itu dia Berikan nomor handphone Dan langsung Ketemu Kita dili Langsung jadi Itu yang selama ini Yang saya Lakukan seperti itu Kemudian selain Teman juga Kalau di Online Atau Itu Orderan Pia Online itu memang Belum ada Jadi Personal selling Jadi Sharing Ke teman-teman Terus Sistem Apa Teman-teman Sebagai Promosinya Nah Gitu Jadi Yang penting kita Punya website Portfolio Ada dulu Itu modal kita Promosi kita awal Sehingga Misalkan teman Menawarkan Jasa kita Kemudian Disuruh untuk Mengecek Apakah Gimana Tampilan Dan sebagainya Itu bisa langsung Menunjungi Kita Mereka Regulasi Yang kita punya website Jadi Selama itu Selama ini Yang saya jalani Itu Teman-teman aja Promosinya Semisen Semis Teman-teman Semis 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 Teka selamat menikmati